Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan Bagaimana cara memesan tiket pesawat Untuk lebih dari satu penumpang Baik itu dua penumpang, tiga maupun seterusnya Di aplikasitiket.com Oke langsung kita buka aplikasitiket.com dari hp kita Klik pada menu pesawat di tampilan ini Lalu tentukan dari mana kita akan berangkat Dari kota atau bandara kita pilih disini Jika sudah ada di bawah tinggal kita klik saja Begitu juga tujuannya Kemudian untuk tanggal keberangkatan Kita bisa klik Disini kita pilih Sudah ada juga dengan harganya tertera disini Silahkan kita klik tanggal keberangkatan kita Dan klik simpan di bagian paling bawah Selanjutnya untuk jumlah penumpang Kita klik pada satu penumpang ekonomi ini Nah untuk menambahkan lebih dari satu penumpang Tinggal kita klik tanda tambah saja Jika dia dewasa Kriteria 12 tahun ke atas Kita klik tambah di sebelah kanannya Jika umurnya 2-11 tahun Kita klik tambah di bagian anak Dan di bawah 2 tahun untuk bayi Jangan lupa kita pilih Kelas untuk penerbangan atau pesawat kita Disini saya pilih ekonomi Jika sudah kita klik simpan Di bagian paling bawah Selanjutnya klik ayo cari Disini ditampilkan pesawat yang berangkat Sesuai dengan tanggal yang kita pilih Kita bisa mengurutkan Untuk lebih mudah pencariannya Dengan cara klik urutkan di pojok kanan bawah Misalnya berdasarkan harga yang terendah misalnya Ataupun dengan keberangkatan paling awal Silahkan kita pilih Maka disini akan ditampilkan Berdasarkan urutan yang kita inginkan Nah sekarang dengan harga yang terendah misalnya Ini harga terendah 1.053.852 rupiah Nah silahkan kita pilih pesawat Yang akan kita gunakan Nah saya pilih yang paling atas Setelah kita klik Maka kita diarahkan ke tampilan berikutnya Klik lanjut ke form pemesanan Yang ada di bagian bawah Berikutnya kita akan diminta Untuk memasukkan data penumpang Pada detail penumpang ini Silahkan kita isi untuk penumpang 1 Kita klik Lalu kita isi data dengan memilih info penumpang Dan mengisikan nama lengkap Sesuai dengan identitas kita Lalu kita klik simpan Begitu juga untuk penumpang yang kedua Kita isi seperti penumpang nomor 1 tersebut Dengan identitas penumpang yang kedua Jangan lupa klik simpan di bagian bawahnya jika sudah Selanjutnya kita klik lanjutkan Nah di bagian ini jika kita tidak ingin perlindungan penuh Kita bisa klik batalkan Sehingga kita tidak perlu menambahkan biaya lagi Lalu scroll ke bagian yang paling bawah Klik lanjut bayar Klik lagi lanjut bayar di bagian yang paling bawah Lalu kita bisa klik tidak terima kasih Dan selanjutnya kita menunggu dulu respon dari maskapai Lalu kita pilih metode pembayaran dengan klik pada lihat semua Dengan panah yang mengarah ke bawah Dan pilih metode pembayaran kita Di sini banyak ya kita bisa bayar e-wallet Ataupun transfer ataupun virtual account Silahkan kita pilih Kali ini saya akan pilih yang BRIVA Lalu klik lagi BRIVA atau BRI Virtual Account Perhatikan di bagian ini sudah ada centang pada BRI Virtual Account Kita klik bayar dengan virtual account di bagian yang paling bawah Lalu kita tunggu Nah di sini sudah ada BRIVA-nya Kita bisa klik salin di sebelah nomor BRIVA Kemudian kita buka BRIMO kita Atau BRI Mobile dari HP kita Login terlebih dahulu Lalu pada halaman utama kita klik menu BRIVA Lalu klik pembayaran baru yang ada di bagian bawah Nah pada nomor tujuan ini Kita bisa isi nomor BRIVA kita dengan paste Ataupun tempel caranya kita tahan lama Pada kolom di bawahnya itu tempat isi Kemudian akan muncul tulisan Kita klik yang tempel Jika sudah klik lanjutkan yang ada di bagian paling bawah Dan ini total pembayaran Kita cek sudah sesuai apa belum Lalu untuk sumber dana Kita klik panah yang mengarah ke bawah Hingga muncul saldo kita Dan nomor rekening Lalu kita klik Dan klik bayar di bagian paling bawah Dan selanjutnya ini transaksi berhasil Kita kembali ke tiket.com tadi Nah kita perhatikan disini Hore pembayaran berhasil Lalu kita klik Lihat daftar pesanan Dan kita perhatikan disini Sudah ada tiket aktif Masih memproses etiket Kita bisa refresh Nah ini sudah ada etiket telah terbit Kita bisa klik Dan ini untuk melihat etiket Kita klik lihat di etiketmu disini ya Di sebelah kanannya Dan kita bisa buka Dan inilah etiket kita Sudah ada Atau tidak di bagian paling bawahnya Juga ada Kita bisa klik saja Oke sahabat Itulah tadi Cara membeli tiket pesawat Untuk dua orang penumpang Atau lebih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih